Intro Seni berkebun dan juga memelihara tanaman hias menjadi tren di masa pandemi. Tanaman hias banyak disukai mulai dari kalangan mahasiswa hingga dosen. Mungkin pemirsa tak percaya jika tanaman ini adalah hasil sentuhan tangan seorang dosen yaitu Yasin Somena, Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Dosen yang memulai karirnya sejak 1992 di IAIN Parepare ini mengaku telah lama memiliki hobi bercocok tanam, namun baru saat ini memiliki kesempatan untuk mengwujudkannya. Yasin Somena mengungkap bahwa menanam membuat perasaannya sejuk dan nyaman dan hal tersebut tidak bisa dimaterikan. Yasin berharap kepada semua warga agar mempunyai keinginan untuk menantai lingkungan, agar terlihat nyaman dan bisa dinikmati semua orang. Karena hal seperti ini membuat perasaan sejuk dan nyaman dan itu tidak bisa dimaterikan. Karena kalau diukur dengan materi bisa saja saya beli sesuatu di luar kemudian, tapi kalau menyangkut masalah nurani, kebagian nurani itu yang tidak bisa dimaterikan. Jadi saya itu lebih banyak mengorbankan materi daripada mengorbankan ruhaninya. Sejak kapan sih Pak memilih menanam tanaman hias seperti ini? Sebenarnya niat saya sudah lama ketika saya dianu sebagai wadik 2 PB, itu saya rencana mau menata bagaimana lingkungannya PB, tapi karena persoalan dana, saya mencoba dengan saya berusaha sendiri dengan biaya yang saya lakukan sendiri. Nah sekitar setengah tahun kemarin saya mulai menata bagaimana lingkungan ini supaya tidak akan sia-sia saja, tidak akan dilihat begitu. Lebih baik saya menata begitu bagus supaya bagus juga dinikmati oleh orang. Tidak nampak kosong. Bagaimana supaya bisa dijadikan sebagai, bahkan mahasiswa sudah banyak datang untuk foto-foto disini, selfie-selfie disini. Bahkan ada yang sudah minta isin. Pak bagaimana kalau saya beli silahkan. Itu memang digunakan untuk bagaimana Anda bisa menikmati itu suasana itu. Ada berapa jenis tanaman Pak Yambur? Kalau saya lihat sekarang sepertinya ada 7 jenis. Cuma bunga-bunganya saya tahu bunga apa yang jelas, apa yang saya suka itulah yang saya ambil. Dan rata-rata ini adalah pemberian, beberapa yang pemberian mahasiswa. Karena melihat lingkungan ini saya tahu begitu, mahasiswa juga tertarik dan mereka membantu. Bahkan insya Allah 1-2 hari ada juga yang datang untuk memberikan itu. Ada mahasiswa yang kasih. Iya ada mahasiswa yang kasih dan saya juga berusaha sendiri. Kemudian masalah tanah. Tanah itu saya beli, bayangkan dengan. Iya, tanah saya beli. Bukan tanah dari sini ya? Iya, bukan tanah ini. Tanah ini saya buang, kemudian saya ambil, saya beli dari luar, saya ganti lagi ini tanah. Dari Parepare, Rahmat, Nono, Andika, LK Channel.